Halo guys, kali ini saya akan berbagi tutorial cara ganti kampas rem cakram, motor VGR atau POS1ZR juga sama, Jupiter Z juga sama Oke, tanpa kampas remnya udah habis, langsung aja kita simak cara mengganti kampas remnya dengan mudah dan cepat Oke, untuk yang pertama gunakan kunci T12 untuk membuka baut penahan kampas remnya, itu ada dua bautnya agar kita buka Setelah kedua bautnya terbuka, langsung aja kita tarik kaliver remnya dan terlihat kampas remnya untuk membuka kampas rem itu cukup kita keluarkan aja, dorong aja ke sebelah kiri dan satunya dorong ke sebelah kanan Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita dorong piston remnya untuk motor Vega POS1ZR atau Jupiter Z itu ada dua piston yang harus kita tekan Oke, kita dorong satu-satu ya, sampai piston remnya masuk ke dalam Kenapa perlu kita dorong piston remnya itu masuk ke dalam, itu supaya kita lebih mudah dalam memesan kampas remnya nanti Oke, dan juga remnya itu nggak lengket nantinya guys Oke, langsung aja kita pasang kampas rem yang baru Cara memasangnya, itu sangat mudah guys Untuk kampas remnya, itu yang kiri dan kanan, itu sama guys Jadi sangat mudah Cukup kita dorong aja Untuk memasang kampas rem yang satunya lagi Untuk memasang kampas rem yang satunya lagi Itu caranya juga sama Cukup kita dorong aja masuk ke dalam Oke, seperti ini Dan pastikan Masuknya itu dengan pas guys Oke, selanjutnya kita pasang kembali kalivernya Lalu pasang kembali ke dua baut kaliver remnya Oke, lalu kita kunci Gunakan kunci T12 tadi Pastikan terkunci dengan kencang Kedua bautnya Oke, setelah bautnya terkunci dengan kencang Kita tekan dulu Handle remnya Sampai terasa keras Lalu kita putar rodanya Pastikan putarannya lancar Oke, sekian tutorial dari saya Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa